Pertusan Masyarakat Pendukung Pasangan Dr. Apandi dan Gempar Ngiringi Mendaftar ke KPU Padang Sidimpuan Pertusan Masyarakat Kota Padang Sidimpuan Pendukung Pasangan Bakal Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang Sidimpuan 2024 Dr. Harpendi Harahapa, LSH SPN MH dan Dempar Hamonangan Nasution S. S. MSP mengiringi pendaftaran ke kantor KPU Rabu 29 Agustus 2024 Pantauan Media Pasangan Calon Wali Kota dengan pakaian adat kebesaran angkola didampingi para ketua dan pengurus partai dan partai pendukung Pasangan Calon Wali Kota tahun 2024 bertolak berjalan kaki dari posko pemenangan dari Jalan Kenanga Padang Sidimpuan menuju kantor KPU pada pukul 10 waktu Indonesia Barat dan pendaftaran ini diterima langsung oleh seluruh komisioner KPU Kota Padang Sidimpuan Tagor Dumora, SH, Fatlika Himah Saputra Harahap, Parlagutan Harahap dan Usman Rihamol Siskandar Siregar Setelah dilakukan pemeriksaan dan berkasnya sudah lengkap pendaftaran dinyatakan lengkap dan diterima oleh KPU disaksikan seluruh ketua partai pendukung Untuk diketahui, pasangan bakal calon mantap didukung dan dijagokan 6 partai diantaranya PDIP, PE Indo, PAN, Gendra, Nasdem dan Demokrat Dalam komprensi persnya Dr. Harpandi Harahap, SH, SPN, HM mengatakan bila menang pihaknya akan melakukan yang terbaik untuk masyarakat Kota Padang Sidimpuan Menjawab wartawan seputar banyaknya korupsi di Pemko Padang Sidimpuan di masa pemerintahan Irsan Effendi, Dr. Harpandi Harahap mengatakan nantinya pihaknya akan membuat terobosan baru Nanti setelah kita menang akan dibenahi semuanya Saya senang, bertemam dengan wartawan Kami sedang dikritik asal kritik membangun, ujar Dr. Harpandi Sementara itu Ketua KPU Kota Padang Sidimpuan Tagor Dumora Lubis, SH didampingi komisioner dan sekretaris mengatakan pihaknya telah menginformasikan kepada seluruh calon langkah-langkah berikutnya diantaranya pemeriksaan keehatan di Ersu Adam Malik Medan Hari ini pendaftaran akan ditutup pukul 23.59 dan ada tiga calon dan wakil calon wali kota Padang Sidimpuan dan yang terakhir mendaftar adalah pasangan Irsan Effendi Nasutuan mantan Kali Kota Priose sebelumnya, ujar Tagor Dilaporkan RTC Tompul TV Riau Bangkit dari Padang Sidimpuan melaporlan Insya Allah, jika saya diberi amanah oleh rakyat kota Padang Sidimpuan tidak akan ada kasus-kasus Tentu caranya saya harus jujur dan amanah di dalam jamaah ini Apa yang dibutuhkan oleh Padang Sidimpuan Yang dibutuhkan Kota Padang Sidimpuan saat ini adalah Hap-hap di hara-hap menjadi Pak Setiap hari Pak Komitmen Pak Komitmen Pak Komitmen Pak Korangnya Nah, Komitmen Mbak-pah, menantikan Tetapi Tetapi satu tujuannya Bahwa kami datang ke sini dengan hati yang tulus Dengan niat yang baik Untuk membangun Padang Sidimpuan yang diharamu izin Pak komitmen Bapak terpilih nanti menjadi orang nomor 1 di Padang Sinimpuan pengesahan anggaran apakah lebih banyak belanja publik atau lebih banyak belanja operasional terima kasih 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 Terima kasih